Selamat pagi, merdeka, 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 selamat merayakan hut kemerdekaan Indonesia. Jemaat Tuhan yang diberkati, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah kita belajar hari ini mengenai kemerdekaan sejati dalam Kristus. Nah latar belakang dari kitab Roma ini menceritakan ada beberapa jemaat yang berpikir mereka sudah beroleh kasih karunia dalam Kristus namun boleh hidup dalam dosa. Mereka boleh hidup melakukan pelanggaran-pelanggaran karena sudah diampuni. Jadi mereka pikir dengan semakin banyak mereka melakukan kejahatan semakin besar kasih karunia Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Nah ini pandangan yang salah, pandangan yang sangat-sangat keliru dan Paulus mengoreksi itu. Nah di dalam Alkitab ada beberapa kata yang digunakan untuk merujuk kata dosa. Yang pertama adalah kata hamartia. Kata hamartia ini maknanya adalah pelanggaran, kebuatan salah atau berdosa kepada Allah. Yang kedua adalah adikia, kejahatan, kelaliman dan ketidakadilan. Yang ketiga adalah anomia. Yang maknanya adalah kedurhakaan, pelanggaran dan juga menentang Allah. Apistia, ketidakpercayaan dan tidak setia. Nah dari kata dosa yang kita belajar hari ini, semuanya itu mengandung makna adalah mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, sehingga itu memunculkan sikap yang menentang Allah. Tidak melakukan firman Allah, menolak kedaulatan Allah karena sikap mementingkan diri sendiri tadi. Nah ini yang kita harus hindari sebagai orang percaya di masa kini. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat, sikap-sikap yang demikian. Mementingkan diri sendiri yang pada akhirnya kita menolak untuk tunduk kepada apa yang Alkitab katakan. Nah, Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan, apa makna kemerdekaan dalam Kristus sejatinya? Kemerdekaan dalam Kristus sejatinya adalah waktu kita percaya kepada Kristus, kita meninggalkan manusia lama kita, yaitu mementingkan diri sendiri tadi, kita hidup bagi Kristus, yaitu kita hidup dalam sikap tunduk dan taat kepada setiap firman yang Alkitab katakan di dalam Alkitab kita masing-masing. Itulah yang menjadi hal utama bagi seorang yang sudah percaya kepada Kristus. Merujuk tadi pada firman Tuhan kita tadi bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa, namun kita menjadi hamba kebenaran. Artinya setelah kita merdeka dari dosa, lepas dari hukum maut, kita masuk ke dalam sikap menghambakan diri kepada Kristus yang memimpin kita kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Jadi kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan dari sikap mementingkan diri sendiri, sikap egois, namun tunduk kepada segala sesuatu yang Alkitab katakan. Kita submit kepada Tuhan, tunduk dan siap melakukan segala sesuatu yang Alkitab minta kita perbuat. Ijinkan saya menggunakan quote dari John F. Kennedy mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Kalau kita sudah merdeka dalam Tuhan, kita yang sudah dimerdekakan dari segala dosa pelanggaran kita, sudah diampuni oleh Tuhan. Jangan tanyakan lagi kepada Tuhan, apa yang Tuhan bisa beri dalam hidup saya, karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya bagi Anda dan saya. Namun tanyakan hari ini apa yang bisa kamu lakukan buat Tuhan, apa yang bisa kamu berikan buat Tuhan, apa yang bisa kamu sumbangsikan untuk kerajaan Allah. Sehingga hidupmu sungguh-sungguh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu. Berkati kami semua pagi hari ini, sepanjang hari ini, karena firmanmu sungguh-sungguh sudah memerdekakan kami dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan, hidup dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Haleluya. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati.